Al-Fatihah Jauh padang pasir sana Teriknya matahari di siang hari luar biasa panas Air yang diminum tinggal sedikit Ismail juga butuh minuman Hajar merasa sebelum malam tiba Kesempatan coba cari sesuatu Ada kehidupan, ada pohon, ada manusia Ada kemaka manusia Hidup di mana kelihatan Yang paling dekat dengan Hajar waktu itu ada dua bukit Namanya Safa dan Merwa Maka dia pun Al-Fatihah Hajar naik ke atas bukit Safa Kita tahu kalau panas matahari Yang sangat terik, ada Fata Morgana, ada kesannya Kayak kelihatan air padahal sebenarnya tidak Kena pantulan dari cahaya matahari Dia naik di sofa, dia lihat ke gunung Marwa Ada air di sana Maka yang terjadi Hajar alaihissalam Turun dari sofa Di tengah-tengah lembah, dia berlari Persiapan untuk naik ke gunung Marwa Naik di Marwa Dia lihat kiri kanan, gak ada air Dia lihat ke arah sofa, ada air di sana Diulangi lagi sama dia Turun dari Marwa Di tengah-tengah lembah, lari lagi Kemudian naik di sofa Terjadi sama Sampai tujuh kali Dia bolak-balik Dari sofa ke Marwa Marwa ke sofa Terus begitu sampai tujuh kali Terakhir di Marwa Dia lihat, oh berarti tidak ada ini Gak ada air Lalu dia kembali ke anaknya Ismail Waktu dia kembali ke Ismail alaihissalam Dia kaget Ternyata di bawah kakinya Ismail Ada mata air Ada khilaf diantara ulama tentang Dari mana mata air itu Ada yang mengatakan dari Pijakan kaki untanya Ibrahim alaihissalam Tapi riwayat ini Lemah Ada yang mengatakan Memang dari sentakan Kaki Ismail Waktu lagi menangis Itu juga lemah Tapi ahli sejarah ada yang pakai Yang paling kuat adalah Allah SWT mengirim jibril Dan mengepakkan sayapnya Lalu keluarlah mata air tersebut Pada saat Hajar tiba Lihat air Bayangkan kalau kita di posisi Ibu kita ini Panas Gerah Ketakutan Gak ada keluarga Takut mati Gak ada air Lalu lihat mata air Apa yang terjadi kira-kira Dia datangin air tersebut Dengan semangat Lalu dia buat Bendungan kecil Dari padang pasir itu Sambil mengucapkan Lafat Yang digunakan Dalam bahasa Falestin Bukan orang Arab ya Ini bukan bahasa Arab Bahasa asli orang Falestin Dia mengatakan Zam Zam Artinya apa Berkumpullah Berkumpullah Jadi makna Zam Zam itu sebenarnya Ini rahasianya Maka dia bilang Zam Zam Ditutup sama dia Ditutup sama dia Kata Nabi SAW Semoga Allah Merahmati ibunya Ismail Kalau dia tidak bendung Maka Zam Zam akan menjadi Lautan yang luas Tapi kekhawatiran Seorang ibu Takut airnya habis Tapi kalau dia biarin Udah jelas Berkat dari Allah Jadi lautan yang luas Bayangkan sekarang Miliaran orang yang minum Tidak habis-habis Baik Akhirnya pada saat itu Kejadian terjadi Di Jazira Arab yang lain Di tepatnya di negeri Yaman Ada bendungan Namanya bendungan Ma'rib Bendungan Ma'rib Terkenal sekalian negeri Yaman Surah Sabak Menjelaskan masalah itu Karena mereka kufur Terhadap nikmat Allah Bendungan itu Allah hancurin Sehingga akhirnya Di sisi barat dan timurnya Negeri Sabak dulu ini Penuh dengan Semua di sisi baratnya Buah-buahan Semuanya jenis buah-buahan ada Di seberat timurnya Semua jenis sayuran ada Kaya raya mereka Tapi karena mereka kufur Allah hancurkan bendungannya Lalu Allah ganti Dengan pohon-pohon yang berduri Ringkas cerita Keluarlah Suku-suku Arab Dari Yaman pada saat itu Dan waktu itu Tidak ada suku Arab Kecuali di Yaman Mereka keluar Menuju ke negeri Syam Kalau saya ibaratkan Buku ini Jazira Arab Maka di bawah ini Daerah selatannya Jazira Arab Indonesia ada di bawah Di bawah Jazira Arab Di selatan Di atas ini Utarahnya Jazira Arab Di utara Jazira Arab itu Ada negeri Syam Palestine Syria Libanon Dan Jordania Di atasnya lagi Ada Turki Di atasnya lagi Ada Eropa Sampai ke Amerika sana Di sisi baratnya Itu ada Rusia Ada Iraq Ada Iran Afghanistan Dan seterusnya Sisi timurnya Ada Mesir Afrika Dan seterusnya Selatannya ada Yaman Dan Asia Tenggara Nah Yaman ini kebetulan Ada di Jazira Arab Bagian selatan Di bawah Jadi mereka Mau menuju ke negeri Syam Di tengah-tengah jalan Itu ada kota Mekah Di tengah-tengahnya Tengah-tengah Jazira Arab Mereka lewatinlah Jazira Arab itu Menuju ke negeri Syam Karena negeri Syam ini subur Mereka mau pindah ke sana Ternyata lewat Dekat Lembah Mekah Mereka temukan Di atas Lembah Mekah itu Ada banyak burung Berputar-putar Nah ini kalau Kalau Insya Allah enggak Kalau antum kesesat Di padang pasir Kehabisan air Tanda-tanda ada air Di situ Kalau ada burung yang buat Lingkaran Itu umumnya disebutkan Dalam buku-buku sejarah Mereka bingung Setahu kami Di lembah ini Enggak pernah ada air Kok bisa ada burung Lagi berputar-putar Mereka mampir Utus dua orang Coba lihat di sana ada apa Mereka kaget Mereka temukan Hajar dengan anaknya Ismail AS Duduk di sebelah Mata air Zam-zam Maka mereka pun Punya adab Dan akhlak Mereka mengatakan Kami Ingin Tinggal di sini Suku kami Suku besar Tidak disebutkan jumlah mereka Tapi yang jelas Ratusan orang pada saat itu Satu suku semuanya pindah Dari Yaman ke negeri Syam Dan ini hasil dari doa Nabi Ibrahim AS Yang berdua minta Diutus kepada Hajar dan Ismail Orang yang bisa hidup bersama mereka Diutuslah suku ini Dan suku ini bernama Suku Jurhum Suku Jurhum Keluarlah suku Jurhum ini Terus masuk Kemudian pamit dengan Hajar Wahai ibu Kami ini adalah Sebuah suku Satu suku yang besar Dan kami keluar dari negeri Yaman Tapi kami tidak punya tempat tinggal Bisa tidak kami tinggal di sini Nanti Kami bentuk komunitas Kami punya peternakan Kami juga ahli Apa namanya Perkebunan Karena mereka memang Ahli perkebunan Yaman Dan kami akan bayar upeti Yang penting kami bisa hidup Dekat mata air ini Kata Hajar baiklah Maka Spontan Pada saat itu Terbentuk komunitas Kota Mekah Ada mata air Kemudian Ada penduduk Yang tiba-tiba Langsung dengan suku yang besar Mereka membangun rumah Mereka sudah bawa peternakan Unta Sapi Kambing Di bawah dari kampungnya Yaman Terus mereka juga sudah mahir Bercocok tanam Mereka mulai menanam-nanami Wilayah Mekah itu Ringkas cerita Menjadi rapilah Mekah itu Mulai ada Penghuni Terima kasih sudah menang cultures Mereka Barkża hell Terima Barkže Baik Terima Sem